D-Voice atau Dukcapil Voice, inovasi untuk mendengar suara pelanggan. Administrasi Kependudukan atau Adminduk, sektor layanan publik yang semakin meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Kesehatan, pendidikan, pembangunan, hingga politik adalah sebagian dari aspek kehidupan yang berhubungan dengan Adminduk. Akibatnya, Adminduk menjadi layanan publik yang kerap dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktura Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadirkan inovasi D-Voice yang digagas sejak tahun 2017. D-Voice hadir sebagai wadah pengaduan, permohonan informasi, dan penyampaian saran bagi semua kalangan terkait layanan Adminduk dan dokumen kepedudukan di seluruh Indonesia sampai luar negeri. Kami ingin mendengar suara pelanggan secara lebih cermat lagi. Dan sekarang, The Voice sudah memiliki 61 agent atau 61 petugas. Dengan harapan kami dapat mendengarkan, memberikan solusi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. The Voice menyediakan berbagai saluran yang mudah diakses oleh setiap orang, di mana saja, dan kapan saja. Yaitu phone, SMS, WhatsApp, email, Twitter, dan Facebook. Layanan call center Duk Capil untuk membantu mengaktifasi NIK saya yang tidak terbaca. Terima kasih Duk Capil telah mendengar dan membantu kendala NIK saya. Operasional The Voice ada dua lokasi di Jakarta Selatan, yaitu di Cenduk Capil Pasar Minggu dengan luas ruang 72 meter persegi dan gedung geraha inti Fauzi seluas 400 meter persegi. Keduanya didukung dengan SDM, perangkat IT, sistem aplikasi, serta perangkat dan fasilitas pendukung yang memadai lainnya. Setiap pengaduan, informasi, saran dilayani secara profesional dan terintegrasi oleh 61 agent yang dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama untuk kasus yang bisa diselesaikan oleh agen, kategori 1 dapat selesai dalam 3 sampai 7 menit atau maksimal 30 menit. Dan kategori 2 untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut di unit eselon 2 atau daerah. Kategori 2 dapat selesai maksimal 1 kali 24 jam. Total pengaduan, informasi, saran selama 2017 sampai dengan 2021 adalah sebanyak 3,3 juta tiket dan semua selesai tertangani. Sejak berdiri tahun 2017, Cenduk Capil rutin menganggarkan Operasional The Voice dalam APBN. Anggaran terus meningkat kurang lebih 10 sampai 40 persen setiap tahunnya sesuai kebutuhan dan peningkatan kualitas layanan. The Voice, inovasi untuk mendengarkan suara pelanggan agar pelanggan api induk bisa mendapatkan pelayanan yang paling pernah. Duk Capil, melayani untuk memperhatikan kasus.